Halo Bang, langsung aja kita bahas soalnya, yaitu jika cos x sama dengan 2 sin x, maka nilai sin x cos x adalah, oke kita tulis dulu, cos x sama dengan 2 sin x. Nah ini bisa kita ubah bentuknya jadi tan x atau sin x per cos x ya, kayak gini. Ini sin x per cos x, berarti sama dengan 2-nya pindah jadi 1 per 2. Nah sin x per cos x itu adalah tan x, tan x sama dengan 1 per 2. Nah kalau udah kayak gini, kita coba bikin di segitiga. Nah ingat ya, yang di kiri ini itu depan, yang miring ini itu miring, yang di bawah itu samping. Nah kalau tan x itu depan bagi samping, berarti depannya 1, sampingnya 2, karena tan x sama dengan 1 per 2. Nah untuk bagian miringnya kita pakai pitagoras, berarti akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti miringnya itu akar 5. Nah yang ditanya sin x cos x. sin x cos x itu rumusnya kalau dari segitiga ini apa sih? Sin x itu depan bagi miring, berarti 1 per akar 5. Sedangkan cos x samping bagi miring, berarti 2 per akar 5. Nah ini kita kali aja, yaitu 2 per 5. Oke berarti jawabannya 2 per 5 yang D. Oke terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.